Baru, dan untuk itu kita harus melihat bagaimana perkembangan kunjungan dia di Bali. Di sana sudah ada rekan-rekan kita, banyak di sana ngumpulin di sana. Ada Jonathan Pratama yang akan kita sapa pada siang hari ini. Halo Jonathan. Halo Prita dan juga Rauf. Yo, gimana sudah ngeliat Ronaldo secara langsung belum kamu? Sudah nih, sekalipun setelan rambut saya sudah mirip sama Ronaldo, tapi sayang sekali karena penjagaan yang ketat, kemudian dari pengawalan, baik dari kepresidenan, maupun dari pihak manajemen Ronaldo sendiri. Sehingga saya dan juga Tim Metro TV tidak bisa bertemu secara langsung, kami hanya bisa melihatnya dari kejauhan saja. Begitu Prita. Dan hari ini, dari acara kunjungan Ronaldo di Bali, merupakan sebagai salah satu bentuk perpedulian dari Cristiano Ronaldo sebagai duta mangrove yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pihak Arta Graha yang dinopatkan pada saat kunjungannya Tommy Winata di PBB beberapa saat yang lalu. Dan hari ini datang ke Bali untuk merangkap pengukuhannya dia sebagai duta mangrove. Dan tadi Cristiano Ronaldo telah ditukukan oleh Menteri Kehutanan telah mendapatkan sertifikat dengan mendapatkan sebagai duta mangrove Bali. Dan setelah mendapatkan sertifikat ini, tentunya Cristiano Ronaldo mendapatkan gelar sebagai duta mangrove dan nantinya akan terus mensosialisasikan untuk menanapan mangrove yang ada di Indonesia. Selain itu, Cristiano Ronaldo juga tadi sempat memberikan kesempatan dua kata. Kata kesannya ketika datang di Indonesia. Mengaku senang datang kedua kali di Indonesia. Dan kemudian mengaku bahagia bisa bertemu dengan masyarakat Indonesia. Dan tadi setelah mendapatkan sertifikat sebagai duta mangrove, Cristiano Ronaldo bersama dengan Presiden SBI dan juga Ibu Negara Hajah Ani Yudhoyono, Cristiano Ronaldo ini menakukan penanaman pohon mangrove yang dilakukan di Telaga Wajah Tanjung Benoa Bali yang tepat berada di sebelah panggung lokasi acara pemberian gelar duta mangrove oleh Menteri Kehutanan tadi. Dan ini merupakan salah satu rangkaian acara dari Arta Geraha Peduli untuk menanam gerakan, menanam 1 miliar pohon. Ini yang telah terus dilakukan terutama di Provinsi Bali. Dan sebelumnya, sebelum Ronaldo dan juga Presiden SBI dan juga Ibu Aja Ani Yudhoyono melakukan penanaman mangrove, beberapa pelajar SMA, SMP yang ada di Kabupaten Badung telah melakukan penanaman pohon mangrove di lokasi Tanjung Medoa ini. Sekitar ada 3 ribu lebih pohon mangrove yang ditanam di lokasi ini. Dan diharapkan tentunya dari proses penanaman, baik yang dilaksanakan oleh Duta Mangrove Cristiano Ronaldo maupun para penjabat negara Presiden SBI dan juga seluruh elemen masyarakat yang ada di Provinsi Bali berharap bahwa Provinsi Bali yang terutama dekat sekali dengan laut ini dapat menggunakan mangrove, dapat memanfaatkan mangrove sebaik mungkin tentunya untuk menahan air laut yang masuk terutama terjadi pasca jadinya tsunami beberapa saat yang lalu. Ini diupayakan agar kondisi di Bali tetap aman dengan adanya mangrove sebagai salah satu tanaman untuk menahan adanya abrasi dan gelombang laut yang akan masuk. Mengingat, Bali adalah salah satu destinasi pariwisata yang sangat digemari dan favorit di mata dunia. Selanjutnya, tadi juga sempat selain penanaman, tadi juga ada beberapa tokoh lain yang datang adalah mungkin Anda teringat dengan Martunis. Nah, Martunis ini adalah salah satu warga Aceh yang kemudian dulu sempat bertemu dengan Ronaldo dulu waktu peristiwa tsunami Aceh dia sempat tersangkut di pohon bakau selama beberapa hari di pohon mangrove dan pada saat dia memakai baju di sana Ronaldo dan ini membuka Ronaldo untuk datang kepada Martunis dan kemudian mengajak dia dan dari sinilah Ronaldo kecintaannya kepada mangrove dan kemudian dinobatkan menjadi duka mangrove hingga saat ini yang telah ditapkan oleh Atagraha dan juga oleh Kementerian Kehutanan. dan sekarang kita akan saksikan untuk bersama. Bang, 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 please make your hands please make your hands to the media to the right hands Prita dan juga Ralph hari ini juga Ronaldo akan memakai serangkaian kegiatan yang berada di Bali terutama nanti akan menjalani konferensi pers dan juga nanti akan menjalani gala dinner di salah satu hotel yang berada di Bali. Demikian, sementara laporan dari Bali kembali ke Anda, Ralph dan juga Prita. Baik, Jonathan, terima kasih. Mudah-mudahan kau bisa dapat tanda tangannya ini ya tanda tangannya CR7. Tapi tadi PSBU foto duluan ya dibanding orang-orang semua yang lain. Tapi coba dikasih tahu ke pemirsa apa harapannya sebagai duta mangrove? Iya, tadi dibilangin bahwa mangrove itu nggak bisa langsung ditanam jadi harus dirawat. Jadi ya kalau gitu CR7 kalau benar-benar duta mangrove harus sering balik-balik ke Bali rawat. Ini ngarap.com namanya. Supaya selesai ini ketemu gitu kan.